Kalo gue nikah duluan, abang-abang gue gimana ya? Nyantai mereka. Nyantai mereka ya? Nyantai. Maksudnya mereka nikah umur 30, gue harus nungguin. Kecuali kalo Tisa kan. Kalo Tisa kan cewek, beda. Enggak, Tisa tadi udah ngomong, gue. Kenapa? Dia udah gak ada ambisi apa-apa lagi. Nah, ketika orang sudah tidak ada ambisi lagi, biasanya emang menikah adalah solusi. Tisa tuh emang jauh lebih dewasa dari gue. Lu merasa begitu? Merasa begitu. Sampai dibilang, lo. Lo aja ngerokok deket dia tuh jarang. Rokok yang elektronik paling. Iya, supaya gak ganggu. Kalo itu kan wangi ya, diisep juga. Gak bakal mabok. Bawa kentut. Kenapa dulu? Lu kan keras ya menurut gue ya. Lu walaupun tenang kini, lu punya prinsip yang tegas sekali menurut gue. Ya mungkin malam ini ya, mungkin kalo Ana boleh sombong nih. Ada seribu wanita mungkin yang mau tidur di samping gue. Iya. Tapi, mereka mau tidur di samping gue karena apa? Karena materi? Atau karena gue anaknya Ahmad Dhani? Atau karena gue anaknya main Estianti? Atau gue mungkin anaknya Deddy Irwan Musri? Iya, iya. Mungkin cuma Tisa doang mungkin ya, yang bener-bener sayang sama gue dan gak mandang gue tuh siapa gitu. Maksudnya bukannya gue sombong, gue ini siapa gitu. Tapi kan rata-rata ada yang ingin berteman karena faktor, oh dia anaknya Ahmad Dhani gitu. Ada yang ingin baru dua hari ketemu, terus posting foto IG. Jauh lebih dalam lah sebenernya hubungannya. Lu punya beban gak sih calon mertua lu Ahmad Dhani dan Maya Estianti? Enggak sih, mungkin apa ya, gak ada beban ke situ sih. Karena yang aku lihat itu bukan itu. Yang aku lihat mungkin bukan nama besarnya, tapi bagaimana mereka menterit aku gitu. Siapapun orang itu sehebat-hebatnya, orang itu pekerjaannya apa, tapi ketika dia menterit orang tidak sopan, tidak menghargai orang, tidak ada etitude, ya gak akan aku anggap juga. Tapi Alhamdulillah bunda dan ayah nama besarnya besar, dan apa ya, ibaratnya kebaikannya juga besar. Jadi aku sangat terrespect gitu. Bener. Lu Dul, lu punya beban gak mengenalkan Tisa dengan keluarga lu? Enggak. Enggak, enggak. Eh, fakta, gue gak tau fakta itu apa, gosip ya. Kayak aransemen, segala macem. Lu yang malah mikirin. Kalau itu iya mungkin ya, tapi kalau leader itu gue secara-secara omongan udah ngomong ke L sebenernya. Ngomong ke KKL, KKL aja deh yang leader gitu. Karena kan di band memang minimal harus ada presiden dan vice presiden kan. Oke. KKL aja deh yang leader gitu. Nah, jadi masalah apapun kita menurut KKL. Tapi kalau move aransemen mungkin iya. Kalau KKL? KKL aja deh yang baru. 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 Terima kasih.